SM Store, amanah dalam muamalah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Muslimin Para ikhwan Dan akhwat para jamaah Yang semoga senantiasa dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Atas segala Kenikmatan yang Allah berikan Kepada kita sampai saat ini Kita masih diberikan kemudahan untuk terus bisa beribadah kepadanya Bisa masih bisa melakukan solat berjamaah di tempat yang mulia ini Dan marilah sejenak Kita mendengarkan ayat-ayat Allah Dan juga sabda Nabi SAW Dalam rangka untuk kita meningkatkan keimanan kita kepadanya Jamai dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Kembali akan kita melanjutkan kajian kita Masih kita membaca kitab Tazkiyatun Nafas Yang ditulis oleh Asyik Dr. Ahmad Farid Dan ini adalah pertemuan yang ketiga Dimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita telah masuk ke dalam syarat yang pertama Dari syarat diterimanya amal Yaitu ikhlas kepada Allah SWT Yang mana kita telah menjelaskan pengertian ikhlas itu seperti apa Lalu keutamaan dari kita itu memperhatikan niat Dan juga beberapa asar Dari para salaf yang mereka itu berbicara terkait masalah keikhlasan Sekarang yang kedua Dari syarat diterimanya ibadah itu Dimana penulis mengatakan disini Bab atau alba Mutaba'atus sunnah Iaitu mengikuti sunnah Sunnah itu maksudnya adalah tuntunan Nabi SAW Wa'ala'alihi Wasallam Jadi kalau dibilang mengikuti sunnah Maka sunnah yang dimaksud itu adalah sunnahnya Nabi Tidak ada sunnah yang lain Misalkan kalau kita ditanya sunnahnya hulafa'ar Rashidin Maka kita katakan Sunnahnya para hulafa'ar Rashidin Itu juga kembali kepada sunnah Nabi SAW Karena tidak mungkin mereka itu melakukan satu amalan Yang itu bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka Kita baca disini Ada pun syarat yang kedua Dari diterimanya amal Bahwasannya amalan tersebut Harus sesuai dengan apa yang telah dipraktekan oleh Nabi Ini syarat mutlak Tidak bisa ditawar Mutlak jama'at Amalan apapun yang kita kerjakan Harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Dan dicontohkan oleh Nabi Dan dalil-dalil yang menjelaskan akan hal ini Itu sangat banyak sekali Nanti akan kita bacakan Yang mana itu dibawakan oleh penulis disini Dalil-dalil Yang menjelaskan tentang wajibnya kita itu Mengikuti Nabi SAW Di dalam kita Menjalankan ibadah yang mulia ini Termasuk ayat yang familiar Terutama di bulan-bulan ini Ini sekarang bulan apa? Bulan hijrihnya tapi Bulan apa sekarang? Hah? Robiul awal atau Robiul Sani? Ketauan nantung Tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal? Ayo Masih bulan Robiul awal kan? Betul tidak? Yes 26 atau 27? Masuk 27 Ya gimana ya? Kita hitungannya itu Habis maghrib itu sudah masuk hari Hari baru Ya beda sama Masehi Nanti Pukul 00 Kalau kita habis maghrib itu sudah masuk hari Hari baru Kalau sekarang ini sudah hari apa berarti? Hari rebuk Sekarang sudah hari rebuk Jadi amalan tersebut Harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Li hadithi Aisyata radiyallahu tala'anha qalat Sebagaimana dalam hadis Aisyat radiyallahu tala'anha umul mu'minin Dimana beliau berkata Yaitu hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada hadis yang kelima Dari kitab Arbain An-Nawawi Nanti bisa dilihat Apa kata Aisyat radiyallahu tala'anha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahdatha fi amrina hadha Ma laysa minhu fahuwa raddun Barang siapa Ahdatha Ahdatha itu membuat Awjadah Hadithan Membuat satu amalan yang baru Dia membuat tapi tidak diamalkan Sekedar membuat tok Ya Dalam urusan kami Itu dalam urusan syariat Yang mana amalan tersebut Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka amalan itu tertolak Baru dibuat tok Belum diamalkan Karena ingat jamaah Antum perlu catat Setiap amalan di dalam Islam itu Sifatnya Taukifiyah Apa itu Taukifiyah Dibangun di atas Dalil Itu namanya Taukifiyah Antum cari amalan di dalam agama kita itu Pasti punya dalil semua Makanya coba lihat Apakah di Mekah Para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sudah berpuasa Sudah atau belum Belum Karena syariat puasa itu baru diturunkan setelah Nabi ber Hijrah Makanya tidak ada puasa di Mekah Ketika Nabi berhijrah baru disyariatkan yang namanya Puasa dengan Allah menurunkan firmannya Kutiba alaikumusiam Allah wajibkan bagi kalian Jadi 13 tahun Nabi itu di Mekah Tidak ada puasa Ya Maksudnya tidak ada puasa Ramadan Tapi puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya itu ada Tapi puasa di bulan Ramadan itu tidak Tidak ada Zakat Tidak ada zakat di Mekah itu Setelah Nabi berhijrah Barulah Allah menurunkan yang namanya Ayat yang berkaitan dengan apa Zakat Sampai sini paham ya Nah sekarang kita ini melakukan satu Membuat satu amalan Landasannya mana Dalilnya mana Makanya kalau ada orang Datang kepada kita ini loh amalan Kalau dipraktekan begini-begini Stop dulu Tanya dulu Ini landasan dalilnya mana Makanya kaedah para ulama Al aslu fil ibadati haram Atau memnu' Asal hukum ibadah itu Atau hukum asal ibadah itu Adalah terlarang Sampai ada dalil yang mensyariatkannya Sebaliknya dalam urusan dunia Hukum asal urusan dunia ini adalah Boleh Selama tidak ada dalil yang Mengharamkannya Jadi kalau dalam urusan dunia Antum jangan tanya dalil Pensyariatannya Tapi tanya dalil apa Mana yang mengharamkan perkara ini Tapi kalau dalam urusan agama Yang antum tanya itu Dalil Pensyariatannya Ribet itu Indah tidak ribet Justru ini menjaga antum dari Melakukan perbuatan baru Dalam urusan Agama Karena melakukan perbuatan baru Dalam urusan agama Itu ancamannya berat Jamah sekalian Berat Berat jamah Cukuplah hadis yang berkaitan dengan telaga Orang-orang yang dihalangi Dari minum Dari telaga nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa sebabnya mereka dihalangi Karena mereka itu selama di dunia Mengotak atik urusan agama Yang telah diajarkan oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka melakukan Atau membuat ibadah Yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi Akhirnya mereka terlarang dari Meminum Dari telaganya nabi Bayangkan Di saat matahari Panas teriknya Contoh Surabaya Beberapa hari belakangan ini Panasnya luar biasa Pasti kita butuh minum Dan intensitas minum kita itu Bertambah biasanya Kalau sehari mungkin habis Ya dua liter Tiga liter lah Tapi gara-gara panas Subhanallah Dua kali lipat Ya bisa jadi Karena dehidrasinya luar biasa Itu panasnya Bagaimana di akhirat Sementara sifat orang yang minum Dari telaga nabi itu apa Ketika dia sudah minum Tidak akan pernah haus Itu menunjukkan Ketika kita sudah minum Dari telaga nabi Maka kita pun terhindar Dari kehausan Di tengah panasnya Terik matahari Yang Allah dekatkan kepada kita Di padang Mahsyad Luar biasa Tapi kita terlarang Minum Gara-gara Kita itu Melakukan Perbuatan Baru Atau yang tidak pernah dicontohkan Di dalam Syariat kita Rugi Sudah di dunia Capek Tidak dapat pahala Di akhirat Lebih parah Ya Double Dosanya Bahkan Imam Malik Pernah memberikan Sebuah Nasihat kepada kita Wejangan Terkait orang-orang Yang suka membuat Amalan-amalan Yang itu disandarkan Kepada nabi Bahwa ini amalan Dari nabi katanya Ini adalah amalan Yang dicontohkan nabi Pernahal Tidak ada contohnya Dari nabi s.a.w. Apa kata Imam Malik Barang siapa Yang melakukan Satu perbuatan Baru dalam Urusan agama Membuat Satu amalan Lalu disandarkan Kepada nabi s.a.w. Maka sungguh Dia telah Menuduh nabi Mengkhianati Risalah Yang dibebankan Kepada beliau Dan ingat Menuduh nabi Berdusta Bisa jadi Itu jalan Terjatuh Kedalam Kekufuran Hati-hati Kita jawab Ustaz Tapi saya tidak Ngomong Mendustakan nabi Ia membuat Amalan itu Sudah menunjukkan Kedustaan kita Menunjukkan Kita itu Mendustakan nabi Secara Tersirat Artinya kan Kita itu Tidak percaya Apa yang dicontohkan Oleh nabi Tidak merasa cukup Dengan apa yang Diajarkan oleh nabi Padahal Kalau kita Mau mencukupkan Diri Dengan apa yang Dicontohkan oleh nabi Terlalu banyak Makanya Ada sebuah buku Yang berjudul Apa Seribu amalan Sehari Semalam Antum Sanggup gak Seribu amalan Itu sehari Semalam Ada bukunya Alfu Amalin Yauman Walailah Seribu amalan Sehari Semalam Mulai dari Bangun Tidur Sampai tidur Lagi itu Ada amalannya Kita tidak Sanggup Yang ada Tuntunannya Saja Kita tidak Sanggup Apalagi Kok kita Mau buat Yang tidak Ada tuntunannya Cukupkan diri Dengan yang sudah Ada Yang sudah Dipraktekkan Lebih selamat Yang jelas Kita dapat Pahala Ini sudah Tidak ada Contohnya Nuduh Nuduh Nabi Berdusta Tidak dapat Pahala Terhalang dari Minum telaga Luar biasa Kerugiannya Capek waktu Capek tenaga Tenaga Ini namanya Bangkrut Benar Kalau ini Makanya Aisyah Nabi bersabda Disini Barang siapa Yang membuat Ini baru membuat Dia buat Tapi tidak Mengamalkan Wafi riwayat Yang di muslim Ada pun Dalam riwayat Yang lain Kalau tadi Itu riwayat Bukhari muslim Ada pun Riwayat muslimnya Nabi Sosalam Bersabda Man Amilah Amalan Nah ini dia Kalau tadi Membuat Kalau sekarang Mengamalkan Dia tidak membuat Tapi dia Mengamalkan Amalan Yang dibuat Sama orang Kalau tadi Cuma membuat Tapi dia tidak Amalkan Yang orang lain Yang mengamalkannya Nah sekarang Yang kedua ini Dia mengamalkan Amalan Dia tidak Membuat Amalan itu Tapi dia Mengamalkan Amalan yang dibuat Sama orang lain Kan sering dapat Broadcast itu Barang siapa Yang membaca Atau barang siapa Yang sholat Di hari terakhir Di hari rebu terakhir Di bulan sofar Yang kita kenal Dengan istilah apa itu Rebu apa Wakasan ya Wakasan itu Katanya Pemukas kan Rebu terakhir Di bulan sofar Selamat Dari bahaya ini Dan segala macam Antom cari Riwayatnya Jangankan Yang sohi Jangankan Yang hasan Yang doib Yang palsu pun Tidak ada Riwayatnya itu Tidak ada Benar-benar itu Adalah hadis Yang dibuat sendiri Oleh orang-orang kita Di Negara ini Karena tidak ada Istilahnya Orang yang mengenal Rebu wakasan itu Kecuali orang Indonesia Antom cari Ke negara tetangga itu Malaysia Berune Tidak ada Tidak terkenal Apa itu Rebu wakasan itu Tidak terkenal Rebu terakhir di bulan sofar Itu tidak kenal Yang mereka kenal Itu apa Bulan sofar itu Adalah bulan yang penuh Kesialan Sebagaimana Nabi Menutup pintu itu Dengan mengatakan Tidak ada penyakit Yang menular Tanpa izin Allah Dan tidak ada Kesialan Di bulan Sofar Karena di Kebiasaan orang Jahiliah dahulu Mereka menganggap Bulan sofar itu adalah Bulan yang penuh Dengan kesialan Makanya Nabi Menepis semua itu Tidak ada Kesialan itu Tidak ada di bulan sofar Semua bulan Dalam islam itu Semuanya baik Lebih-lebih Di bulan Yang dikenal dengan Istilah bulan Bulan haram Seperti Dhulqodah Dhulhijjah Muharram Ya Samar Rojab Lebih-lebih Di bulan tersebut Yang kita dianjurkan Untuk menjaga diri Dari perbuatan maksiat Tidak ada Bulan istilahnya Bulan sial itu Tidak ada Hari sial itu Tidak ada Ya tanggal sial Tidak ada Ini tanggal yang berbahaya Tanggal 13 katanya Makanya cari Di tempat-tempat mana Itu tidak ada Angka 13 itu Naik pesawat Langsung 12 Pindah ke 14 Saya tuh heran Ya Naik lift itu 12 12 A Langsung 14 Gak tau kalau nomor rumah Ada gak nomor rumah Nomor 13 Yang lebih sial itu Sudah nomor rumah 13 Ditusuk sate lagi Sial banget itu Itu wajib Gak mau dibeli Sama orang itu Orang Itu feng shui nya Kurang bagus Gak ada jamaah Semua hari itu baik Antum mau melakukan apapun Semua hari dalam islam itu baik Gak ada Nah itu contoh amalan Yang dilakukan oleh orang-orang sekarang Tidak ada contohnya Dari Nabi SAW Maka apa kata Nabi SAW Maka amalan tersebut Kalau tetap dilakukan Hanya yang didapatkan Itu capek Tidak mendapatkan Paha Pahala Capek doang Ya Capek jamah Kalau banyak itu Kita diajarkan Kalau anda berdikir Sebanyak ini Maka anda akan mendapatkan Kemudahan dunia akhirat Gitu kan Kalau anda berdikir Sebanyak ini Anda akan Tidak pernah dicontohkan Tidak pernah dicontohkan Sama Nabi SAW Andaikan benar berdikir Dengan jumlah demikian Akan mendatangkan kebaikan Pasti Nabi itu Akan melakukan Terlebih dahulu Makanya para ulama Memiliki kaedah apa Kalau sekiranya Perbuatan itu Baik Maka pasti Para Sahabat Dan Nabi SAW Yang pertama kali Akan melakukannya Tapi masalahnya Kan tidak baik Makanya Tidak dijadikan Syariat Di dalam agama Agama kita Contoh saja Ketika Abdullah Ibn Umar Datang kepada Nabi Untuk meminta Ya Bahwasannya Aku bisa menghatamkan Al-Quran ini sekian Ya Kalau gitu sekian lama Oh kalau aku lebih bisa lagi Sampai mentok Tiga hari maksimal Minimal tiga hari Kita boleh menghatamkan Al-Quran itu Kata Abdullah Ibn Umar Aku bisa lebih dari itu Bisa menghatamkan Al-Quran sehari Kata Nabi SAW Cukup Tiga hari saja Mungkin bagi Abdullah Ibn Umar Gampang Tapi bagi yang lainnya Tidak mudah Jangankan tiga hari Untuk memhatamkan Al-Quran Satu bulan saja Belum tentu hatam Itu di bulan Ramadan itu Belum tentu hatam Karena keislam itu Yang dianjurkan Atau yang diinginkan Dari agama kita ini Kepada kita adalah Allah menginginkan kita itu kemudahan Bukan menginginkan kesulitan Andaikan kita diinginkan kesulitan oleh Allah Ta'ala Di dalam kita beribadah Pasti Allah tidak akan menerima Kompensasi Nabi SAW yang diminta kepada Allah Untuk sholatnya itu Tidak lima puluh kali sehari Semalam Tapi nyatanya Allah berikan Makanya mengikuti sunnah itu gampang Mudah Seorang yang beribadah jauh dari sunnah Justru itu akan memberatkan dirinya Dalam segala hal Dalam kelahiran contohnya Saya kasih contoh aja dalam kelahiran Nabi SAW menyuruh kita Kalau lahir seorang bayi Tidak apa-apa diumumkan Biar didoakan Didoakan sama orang Umur tujuh hari Silahkan kalau mau diakika Digunul kepalanya Diberikan nama Segala macam Kalau gak bisa tujuh hari Empat belas hari Kalau gak bisa dua puluh satu hari Kalau gak bisa Silahkan Di hari-hari yang kita mampu untuk melakukannya Simple Lahir Kasih nama Akika Segala macam Ada hari-harinya Silahkan di Dikubur Atau dibuang di tempat yang Yang aman Selama tidak Itu menimbulkan Hal-hal yang tidak baik Maksudnya Nanti kalau dibuang sembarangan Itu akan Menjadi busuk Bau Segala macam Coba kita tarik ke dalam Budaya kita Di dalam agama Dalam Kebiasaan masyarakat kita Oh ini hari-hari Harus dibungkus begini Nanti dipasangkan lampu Segala macam Buat apa Hari-hari dipasangkan lampu Ah selampu rumah Yang mati-mati itu Tidak butuh dia itu Ari-hari itu Atau placenta itu Adalah Apa namanya Makanan bayi Ketika berada di dalam Perut ibunya Dia tidak ada Kaitannya sama Anak ini akan Baik Ketika hari-hari Kita tanam Tidak 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 Anak ini baik Soleh atau tidak Itu tergantung Bagaimana Anda Pertama kali Mendatangi Istri Bagaimana Anda Mendidik anak Itu kaitannya Bagaimana Anda Mendoakan anak Anda Tidak ada Kaitannya sama Hari-hari ini Tidak ada Kaitannya Akhirnya apa yang terjadi Banyak orang-orang Di luar sana Karena mereka Jahil akan agama Melakukan hal-hal Yang tidak dicontohkan Sama Nabi S.A.W Berat bagi mereka Ribet Jadinya ruwet Padahal gampang Islam itu Belum kita berbicara Yang lainnya Masalah pernikahan Masalah pindah rumah Padahal pindah rumah itu Tinggal pindah Bawa barang Assalamualaikum Bajakan Al-Baqarah Di rumah Kalau memang Rumah itu Misalkan Ya Kita merasa Tidak nyaman Di dalamnya Mungkin karena lama Sudah ditinggalkan Sudah selesai Tidak perlu Harus cari hari baik Nanti Jangan masuk lewat Pintu Masuk lewat jendela saja Buat apa? Buat pintu Kalau harus masuk lewat jendela Aneh seperti itu Iya Terus nanti Kalau mau Kalau besoknya itu Hasil Cucian beras itu Nanti ditampung Kemudian disiram Depan rumah Buat apa Jemaah sekalian Justru itu Bukan musir jin Ngundang jin Namanya itu Ngundang setan Namanya ke rumah Kalau mau Rumahnya terbebas Dari segala hal Yang tidak diinginkan Nabi memberikan Solusinya Keluar masuk rumah Ucapkan Salam Di dalam rumah Hidupkan nilai-nilai Islami Sudah selesai Mau tidur Baca doa Itu caranya Sunnah Nabi Sosalam Gampang Mudah Simple Tapi kita ini Suka berat Oh nanti pergi ke orang pintar Dikasih apa Oh gantungkan ini Depan rumah Biar tidak ada Makhluk halus yang masuk Iya Makhluk halus orang lain Tidak masuk Makhluk halus dia masuk Maksudnya Jinnya dia itu Masuk ke rumah Itu maksudnya Sunnah itu gampang Islam itu mudah Cuma yang menjadikan Islam itu berat Diri kita sendiri Beli kendaraan Buat apa Dimandikan kembang tujuh rupa itu Antum mau kawinkan Kendaraan Antum itu Dia bisa beranak dia Beli kendaraan baru Apa yang harus dilakukan Doakan Allahumma inni as'aluka min khairiha Wa a'udzubika min syariha Ya Allah Aku inginkan dari kendaraan ini Kebaikan Bisa mengantarkan aku Untuk ibadah Bisa mengantarkan aku Untuk talabul ilmi Dan aku berdoa Dari keburukan-keburukan Yang akan menimpa kendaraan ini Itu doanya Bukan mandikan kembang Tujuh rupa Dipasangkan Apa Segala macam Kayak orang mau kawinan itu Bukan itu jamaah Makanya Mengikuti sunnah itu mudah Sudah gak mengikuti sunnah Syirik lagi Parah gitu Akhirnya Nabrak Dibilang sial Nah ini pentingnya itu Kita belajar Mengikuti sunnah itu Supaya tidak salah Kita di dalam melakukan Agama yang mulia ini Taik Wahadal hadith Aslun azimun min usulil islam Hadith ini Kata penulis Merupakan dasar yang besar Di dalam Dasar-dasar islam Karena hadith itu Apa Dasar-dasar islam itu Kata para ulama Itu terkumpul pada Tiga hadith Kalau tidak salah Yang pertama hadith Umar ibn Khattab Innamala amalu bin Niat Yang kedua Hadithnya Aisyah R.A Ya Tentang Amalan yang tidak sesuai sunnah Itu tertolak Yang ketiga Kalau tidak salah Hadithnya Abdullah ibn Abbas Hadith yang keempat Dari kitab Arbain Nawawi Ketika Nabi mengatakan Innal halal abayinun Wa innal haram abayinun Wa bainahuma umurun mustabihat Yang halal jelas Yang haram jelas Di tengah-tengahnya Ada perkara syubahat Nah Itu dasar hukum kita Agama itu berputar disitu Yang haram jelas Yang halal jelas Ambil yang halal Tinggalkan yang haram Kalaupun terjadi syubahat Tinggalkan syubahat itu Ya Karena umumnya syubahat itu Itu lebih condong Kepada yang sesuatu Yang diharam Diharamkan Ya Jangan seperti prinsipnya Sebagian orang di luar sana Yang haram saja Susah dicari Ustaz Apalagi yang Halal Bukan susah dicari Kita nyandai Mau nyari Itu masalahnya Yang halal itu banyak Kalau mau dicari Berdoa sama Allah Berusaha Ya Dan jangan kita itu Seperti simsalabim Hari ini kita minta Langsung diberikan saat itu Antum kebanyakan nonton Jindanjun Antum itu Ya Kebanyakan nonton Doraemon Pergi Nobita ke Doraemon Ya Doraemon Aku butuh alat gini Oh ya saya cari dulu Dikantuk ajaib Bukan itu Agama itu Hidup itu Tidak gitu Butuh proses Andai kan bisa simsalabim Tidak mungkin Nabi berdakwah 23 tahun Betul atau tidak 23 tahun Nabi dakwah itu Untuk membentuk Sebuah masyarakat madani Membebaskan manusia Dari kesyirikan Kalau andai kan Agama itu Instan hidup ini Instan Seperti membalikan Telapak tangan Buat apa Capek-capek Allah Ta'ala Mengutus seorang Nabi untuk berdakwah Tinggal Allah Jadikan semuanya Beriman Sosai ya sudah Tapi ini enggak Pelajaran hidupnya Usaha Dalam agama itu Harus ada usahanya Ya Tidak bisa Tidak berusaha Untuk mendapatkan Kebaikan Mendapatkan yang halal Itu berdu Usaha Sebagaimana hadis Yang mana hadis tersebut Sebagai timbangan Ya Amal Dalam masalah batin Dalam masalah hati Maksudnya Amal ini Ikhlas atau tidak Itu timbangannya Dan itu tidak ada yang bisa Mengetahuinya Kecuali antara kita Dengan Allah Ta'ala Makanya itu enggak boleh Memponis orang Kamu enggak ikhlas Enggak boleh Karena kita enggak pernah Membedah hatinya orang Kecuali kalau antum Sudah bedah hatinya orang Itu pun kalau antum Bedah hati orang Tidak ada tertulis Disana saya ria Saya ikhlas Saya ini Enggak ada Tanya dokter Ahli bedah itu Enggak ada Antum bedah hati Antum bedah itu Antum keluarkan hatinya Pasti warnanya Ya warna hati itu Bentuknya hati Enggak ada tulisannya Saya ini Saya tidak ikhlas Saya ini Saya tidak Ya Makanya orang-orang yang ngomong Kamu bedah hati Kok akan tertulis Aku cinta sama kamu Itu bohong Enggak ada Kayak gitu Urusan hati itu Urusan kita Dengan Allah Ta'ala Yang paling tahu Kita ikhlas atau tidak Ya diri kita sendiri Sendiri Dengan Allah Ta'ala Kita enggak boleh Poni seorang bilang Oh kamu enggak pasti Enggak ikhlas Dari mana Anda tahu Dari mana Anda tahu Makanya ketika Umar bin Khattab Dikatakan kepada Beliau Ya Ya Amiral Mu'inin Orang ini orang baik Stop Kamu tahu dari mana Dia orang baik Kamu baru bermuamalah Sehari sama dia Kamu bisa mempunis Dia orang baik Belum tentu Belum tentu Oke lah Kalau kita sudah bermuamalah Lama-lama Sama orang Sepuluh tahun Dua puluh tahun Kita bisa mengetahui Kualitas orang Baru sehari Jangan langsung Umpunis orang baik Tapi katakanlah Semoga dia ini Orang baik Semoga dia ini Orang baik Seperti itu Ya Toi Fakamak Anakul Amalin Layuradubihi Wajuhullah Ta'ala Faleysa Li'amilihi Fihi Tawab Ya Maka Segala amalan Yang tidak Mengharapkan Wajah Allah Di dalam amalan Tersebut Maka bagi Pelakunya Tidak mendapatkan Pahala Yang dia dapatkan Hanya apa yang Menjadi niatnya Karena Allah Tidak zalim Kepada kita Jamal Allah Mengatakan Nabi Mengatakan Setiap orang Akan mendapatkan Apa yang Menjadi niatnya Kalau kita Beramal Mengharapkan Wajah Allah Allah Kasih Pahalanya Tapi kalau kita Beramal Ingin mendapatkan Pujian Allah Tidak Kasih Pahala Tapi Allah Jadikan Orang Memuji Kita Sesuai Dengan Niat Kita Allah Tidak Dolim Allah Tumaha Adil Sebagaimana Diterangkan Oleh Nabi S.A.W Di dalam Sebuah hadis Yang sahih Beliau Pernah Mengatakan Sesungguhnya Di antara Orang-orang Yang pertama Kali Yang akan Diseret Kedalam Api neraka Yang pertama Apa kata Nabi S.A.W Seorang Yang mati Syahid Mati Syahid Dikatakan Kepada Dia Untuk Apa Engkau Berjihad Kata Dia Aku Berjihad Untuk Meninggikan Kalimatmu Ya Allah Aku Berjihad Untuk Menolong Agamamu Ya Allah Apa Kata Allah Kepada Orang Ini Engkau Berjihad Bukan Untuk Itu Engkau Berjihad Bukan Untuk Meninggikan Agamaku Bukan Untuk Meninggikan Kalimat Tapi Engkau Berjihad Supaya Nanti Kelak Kalau Kamu Gugur Orang Akan Mengatakan Dia Orang Pemberani Dia Orang Kuat Dia Orang Gini Dan Segala Macam Fakot Kihil Dan Itu Sudah Dikatakan Oleh Manusia Kepadamu Lepas Lepas Kata Allah Ta'ala Panggil Malaikat Lemparkan Dia Kedalam Api Neraka Allah Berikan Contoh Lagi Kata Nabi Orang Yang Baca Quran Mempelajari Ilmu Agama Dan Mengajarkan Ilmu Agama Ditanya Kepada Orang Ini Untuk Apa Kamu Baca Quran Untuk Apa Kamu Mempelajari Agama Untuk Apa Kamu Mengajarkan Agama Ini Kata Dia Aku Membaca Quran Ini Dalam Rangka Untuk Aku Mengagungkan Ayat Ayat Aku Mempelajari Agama Ini Untuk Aku Mengangkat Kebodohan Aku Mendawakan Agama Ini Supaya Orang Lain Itu Merasa Supaya Orang Lain Itu Mereka Terbebas Kamu Baca Quran Tujuannya Supaya Orang Puji Engkau Engkau Punya Suara Bagus Apalagi Sekarang Ini Bahaya Banyak Yang Sudah Terang Mengatakan Membuka Jasa Qori Untuk Acara Acara Itu Bukan Jasa Baca Quran Itu Bukan Jasa Tidak Bisa Dijasakan Itu Amalan Kepada Allah Ta'ala Jangan Diperjual Belikan Ayat Ayat Al-Quran Banyak Seperti Itu Sekarang Oh Dia Tidak Mau Jadi Kori Kalau Dia Tarifnya Sekian Oh Tidak Oh Saya Tidak Mau Cerama Di Sana Kalau Tarifnya Tidak Sekian Kalau Kamu Mau Undang Saya Kamu Harus Siapkan Tiket Sekian Ini Sekian Segala Macam Sekian Baru Saya Akan Datang Agama Islam Tidak Boleh Seperti Tidak Tidak Boleh Tidak Jangan Jual Agama Ini Karena Urusan Urusan Dunia Kita Tolong Agama Allah Urusan Dunia Kita Dimudahkan Sama Allah Tidak Usah Khawatir Allah Sudah Jamin Rizki Kita Andai pun Kita Tidak Mendapatkan Misalkan Ada Seorang Dai Diundang Kedalam Satu Pengajian Misalkan Atau Seorang Kori Diundang Untuk Membacakan Al-Quran Di Suatu Hajatan Misalkan Dia Tidak Diberikan Apa-apa Hanya Ujaman Terima Kasih Yakin Itu Sebagai Pahala Buat Dia Dan Kelak Allah Akan Menggantikan Dengan Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Diharapkan Dari Acara Tersebut Itu Harus Diakini Bagaimana Orang Itu Ketika Kita Menyampaikan Ilmu Kita Membaca Al-Quran Orang Terketuk Hatinya Ketika Mendengarkan Bacaan Kita Mendengarkan Kajian Kajian Kita Mendengarkan Apa Yang Kita Sampaikan Karena Niatnya Bukan Untuk Itu Bukan Untuk Menjadikan Orang Faham Tentang Syariatnya Bukan Menjadikan Orang Semakin Takut Kepada Allah Akhirnya Apa Yang Disampaikan Itu Tidak Mengena Dari Dari Hati Ke Hati Orang Yang Mendengarkan Sehingga Apa Yang Terjadi Orang Yang Hadir Kemajilis Ilmunya Dia Duduk Di Pengajian Mendengarkan Aetetnya Hampah Rasanya Tidak Berbekas Di Dalam Hatinya Dan Ini Yang Sering Kita Dapatkan Subhanallah Allah Allah Tidak Dolim Allah Berikan Kepada Kita Apa Yang Menjadi Niat Kita Kalau Itu Niat Duniawi Tapi Kalau Orang Yang Punya Niat Untuk Akhirat Selain Allah Berikan Dunia Allah Berikan Juga Pahala Subhanallah Dan Itu Sudah Terlalu Banyak Terlalu Banyak Orang Yang Ikhlas Di Dalam Dia Beribadah Kepada Allah Allah Mudahkan Urusan Dunianya Itu Bisa Merasakan Sendiri Bagaimana Urusan Kita Dimudahkan Sama Allah Betul Kan Seperti Itu Kita Jaga Solat 5 Waktu Di Masjid Kita Jaga Ikhlas Karena Allah Kadang Kesulitan Yang Secara Logika Tidak Mungkin Akan Terpecahkan Tapi Allah Memberikan Jalan Jalan Keluar Itu Apa Sebabnya Dampak Dari Keikhlasan Kita Di Dalam Kita Beramal Tapi Coba Lihat Ketika Yang Kita Harapkan Dari Ibadah Itu Hanya Urusan Dunia Bukan Malah Allah Itu Mempermudah Urusan Kita Justru Menjadikan Urusan Kita Semakin Tambah Ruhut 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 Karena Kita Tidak Ikhlas Itu Tadi Kod Dipersulit Iya Karena Kita Tidak Ikhlas Itu Tadi Makanya Perlu Ditanamkan Dalam Diri Kita Dekati Orang Yang Memegang Segala Urusan Dekatilah Siapa Yang Memegang Segala Urusan Urusan Kita Akan Dimudahkan Karena Yang Memegang Urusan Kita Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Dekatkan Diri Kita Kepada Allah Allah Pasti Akan Memudahkannya Terlalu Banyak Contoh Contoh Dari Para Salaf Terdahulu Yang Mereka Sangat Dekat Kepada Allah Allah Mudahkan Urusannya Nabi Berda'wah Dimudahkan Sama Allah Meskipun Banyak Rintangan Tapi Dibalik Semua Allah Berikan Kemudahan Kemudahan Jadi Dia Tidak Mendapatkan Pahala Begitu Pula Orang Yang Melakukan Satu Amalan Tapi Amalan Tersebut Tidak Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasul Tidak Ada Dalilnya Maka Pasti Dan Bisa Dipastikan Amalan Tersebut Tertolak Tertolak Ya Makanya Hadis Ini Antum Bisa Jadikan Barometer Antum Melihat Orang Lakukan Satu Ibadah Misalkan Tidak Sesuai Sunnah Antum Bisa Katakan Amal Tertolak Karena Tidak Sesuai Sunnah Tapi Jangan Langsung Memponis Orangnya Cukup Ibadahnya Saja Yang Diponis Kalau Orangnya Jangan Dulu Diponis Oh Dia Pasti Masuk Neraka Tidak Bisa Jadi Dia Orang Jahil Makanya Said Ibn Musayyab Ketika Dia Pernah Melihat Ada Seorang Yang Solat Suruk Lebih Dari Dua Rakaat Ditegur Sama Said Ya Fulan Kenapa Engkau Solat Suruk Itu Lebih Dari Dua Rakaat Kata Orang Ini Apakah Allah Akan Mengadab Ku Karena Aku Solat Kata Said Tidak Kamu Tidak Diadab Karena Engkau Solat Kamu Tidak Akan Dimasukkan Kedalam Api Neraka Karena Solat Tapi Menyebabkan Sunahnya Nabi Itu Dua Rakaat Kamu Lebih Dari Dua Rakaat Itulah Yang Menyebabkan Kau Diadab Sama Allah Ta'ala Sudah Capek Tidak Dapat Pahala Diancam Masuk Api Neraka Itu Bisa Kita Ponis Anunya Amalannya Kita Bisa Katakan Oh Ya Amalannya Tidak Sesuai Sunat Tertolak Tapi Orangnya Tidak Bisa Antom Harus Tanya Dulu Dia Orang Alim Atau Tidak Sampaikan Hujjah Terlebih Dahulu Tidak Boleh Langsung Mengatakan Karena Dia Menyelih Sunah Langsung Katakan Oh Alul Bid'ah Tidak 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 Mana Rahmat Kita Dalam Kita Berda'wah Apalagi Kepada Orang Awam Yang Lebih Parahnya Orang Tuahnya Langsung Dikatakan Alul Bid'ah Dolala Finnar Tidak Tidak Dengerti Apa Orang Tuh Dibilang Orang Tua Saya Tidak Mau Bertengur Saba Sama Orang Tua Saya Alul Bid'ah Ya Dengerti Orang Tuh Tuh Ini Sepui Sepui Seben Dengerti Apa Wala Dicampaikan Ini Begini Langsung Dikatakan Bapak Di Neraka Subhanallah Keif Jawa Mana Rahmat Kita Dalam Da'wah Bukankah Orang Yang Pertama Kali Yang Kita Kita Da'wakan Itu Keluarga Kita Kita Peringatkan Mereka Dari Kesalahan Kalau Menyelisih Sun Sun Nah Ini Perlu Diperhatikannya Jadi Tertolak Sebagaimana Nabi S.A.W. Mengatakan Laisa Alihi Amrunah Ya Yang Tidak Contohnya Dari Kami Isyaratun Ila Anna A'mal Al Amilina Kulluha Atau Kullaha Yang Bagi Antakuna Tahta Akami Syari'ah Dan Ini Adalah Sebagai Syarat Bahawasanya Segala Amalan Amalan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Itu Harus Dibawah Hukum Hukum Syari'at Harus Dibawah Hukum Hukum Syari'at Maka Hukum Hukum Syari'at Itulah Yang Akan Menjadi Hakim Ya Menjadi Hakim Dari Amalan Tersebut Apakah Amalan Itu Diperintahkan Atau Justru Dila Dilarang Makanya kan Sudah saya bilang Tadi Gampang Islam itu Ada dalilnya Oh Berarti Amalan ini Di Diperintahkan Tidak ada Dalilnya Berarti Amalan ini Dilarang Sudah Selesai Sudah Tidak perlu Cari Ustaz Tidak ada Hadis-hadis Do'if Atau Hadis-hadis Asan Tidak perlu Cari itu Ya Kalau sudah Jelas Ini adalah Dilarang Ini Ini yang harus Dikerjakan Sudah Lakukanlah Urusan Belakangan Nanti Kalau misalkan Ada dalil yang lain Yang menjelaskan Oh ternyata Amalan tersebut Diperintahkan Ya sudah Kalau kita dapati Dan memang benar Itu adalah dalilnya Silahkan Diamalkan Tapi kalau selama Kita tidak mendapatkan Dalilnya Tidak mendapatkan Pijakannya Sudah Tinggalkan Tidak usah Dikerjakan Selesai Beres Ya Gampang Jangan Memberatkan Diri Akhirnya Karena sudah Keseringan Melakukan Amalan tersebut Menganggap Dirinya itu Melakukan Suatu hal Yang benar Ditegur Sama orang Apalagi Orang yang Menegurnya Ternyata Lebih mudah Daripada Dia Ya Langsung Dikatakan Kamu anak Kecil Tahu Apa Nah ini Harus Diperbaiki Nah itulah Pentingnya Kenapa kita harus Terus belajar Karena orang Kalau semakin Dia belajar Dia akan semakin Tahu Kalau dirinya Ternyata Masih Jahil Kan para ulama Mengatakan kepada kita Tingkatan ilmu Itu ada tiga Yang pertama Kalau dia baru Masuk tahap awal Takabarok Sombong dia Seolah-olah Dia sudah tahu Semuanya Padahal dia baru Tahunya Cuma sedikit Mungkin Persentasinya 0,0000 Sekian persen Terus belajar Belajar Masuk ke tahap Kedua Masuk tahap Yang Sudah mulai Dia itu Tawadu Artinya merendahkan dirinya Artinya dia sudah Banyak ilmu Dia mulai sekarang Tawadu Rendah diri Tidak langsung Misalkan di awal Dia langsung Mempunis Semua orang Sampai orang tuanya Dikatakan Dalam bid'ah Tadi itu Sekarang sudah mulai Oh iya Orang tua saya Orang jahil Jadi sudah mulai Sudah mulai apa Oh iya Berarti harus Begini Kalau sudah Masuk ke tahap Yang ketiga Dan ini tahap Yang paling top Dari kita menurut ilmu Barulah kita akan tahu Ternyata Urusan agama ini Sangat lu Luas Berapa banyak Amalah Berapa banyak ilmu Yang belum kita ketahui Selama ini Makanya kenapa Para ulama itu Ketika menulis kitab Selalu menamakan dirinya Apa? Al-Fakir Yang miskin Maksud mereka itu adalah Orang yang miskin Dari ilmu Sekelas para ulama Masih mengatakan dirinya Al-Fakiri Bagaimana dengan kita? Kalau sekelasnya Syekh Soleh Fawzan Sekelasnya Misalkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Bahkan sekelasnya Seperti Ya Syekhul Islam Ibn Temiyah Ketika menulis kitab Masih mengatakan dirinya Al-Fakir Bagaimana dengan kita Yang keilmuannya Tidak seperti mereka Untuk melihat Ibn Temiyah Sepuluh tahun Sudah debat Sama orang ateis Dan memasukkan mereka Kedalam agama Islam Kita sepuluh tahun Kita lagi ngapain? Kalau sekarang Hobinya main gadget Kalau kita mungkin Dulu main kelereng Mungkin sepuluh tahun itu Sepuluh tahun Syekhul Islam sudah debat Sama ateis Orang-orang ateis Debat sama orang-orang Yang menyimpang Dari agama Makanya rata-rata Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Temiyah Itu membahas Tentang apa? Bantahan-bantahan Kepada orang-orang Yang menyimpang Dari syariat Sepuluh tahun Kita masih sibuk Mungkin masih ada Yang pakai pampers Sepuluh tahun itu Sibuk ngapain? Mungkin kita Tidak jelas Kalau mereka saja Yang keilmuannya Sebesar itu Masih merangatakan Dirinya adalah Al-Fakir Bagaimana dengan kita? Nah itulah jaman Ya Jadi Harus terus dipelajari Supaya kita tahu Mana yang diperintahkan Mana yang dilarang Maka barang siapa Yang amal ibadahnya itu Sesuai dengan syariat Berjalan di atas syariat Maka amalan itulah Yang akan diterima Sudah ikhlas Sesuai dengan syariat Itulah amalan yang diterima Akan tetapi Kalau amalan tersebut Menyimpang dari syariat Keluar dari Koridor syariat Maka pasti Dan bisa dipastikan Amalan kita itu Tertolak di sisi Allah SWT Sekali lagi Kita ingatkan Kaedah tadi Kalau memang Perkara tersebut baik Pasti para salaf terdahulu Yaitu nabi dan para sahabat Sudah pertama kali Yang mendahului kita Ada juga Kaedah yang mengatakan Ya Wakam min muridin Wakam min muridin Nil khairi Lan yusiba Betapa banyak orang Yang niatnya ingin Mendapatkan kebaikan Tapi karena salah caranya Menyelisih dari syariat Justru kebaikan itu Tidak dia dapatkan Tidak dia dapatkan Karena dia menyelisih Sunnah nabi SAW Menyelisih syariat Allah Menyelisih apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW Dan sungguh Allah Telah mewajibkan kepada kita Untuk mentaati Rasul Di dalam beberapa ayat Ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Di antaranya Dalam surat Al-Hashar Ayat yang ketujuh Allah mengatakan Apa yang diperintahkan oleh Rasul Ambil Kerjakan Apa yang dilarang Tinggalkan Apa yang dicontohkan Kerjakan Apa yang tidak dicontohkan Ditinggalkan Sudah selesai Al-Hashar ayat tujuh Nanti bisa dilihat Ya Masih kurang satu ayat Tambah lagi ayat yang lain Surat Al-Hashab Pada ayat yang ketiga puluh enam Apa kata Allah SWT Tidak boleh bagi seorang Mu'min laki-laki Dan mu'min perempuan Kalau Allah sudah menetapkan Satu hukum Ini yang dilarang Ini yang diperintahkan Ini yang halal Ini yang haram Lalu dia mencari pilihan Ada tak pilihan yang lain Tidak boleh Tunduk patuh Samikna wa'atana Terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan Allah katakan Haramnya riba Tinggalkan Jangan dipelintirkan Yang riba Yang haram itu riba Ustaz Bunga bang dah haram Tidak ada ceritanya Dilarang mengatakan Allah mengharamkan bunga itu Yang haram itu Khomer Ustaz Tapi kalau Bir Orang tua Enggak haram Ya toh Atau mencari Ada gak dalil Mengatakan orang tua haram Cap orang tua God Yang haram itu Mencuri Ustaz Korupsi enggak Kalau Allah sudah katakan Ini haram Ini halal Sudah Ini yang harus dikerjakan Ini yang harus tinggalkan Sudah tinggalkan Jangan dibalik Perintah ditinggalkan Larangan justru dikerjakan Allah memerintahkan kita Untuk mentauhidkannya Untuk beribadah hanya kepadanya Tapi masih banyak Orang yang berbuat sirik Sama Allah Allah menyuruh kita Untuk mengikuti Nabi Malah ditinggalkan Nabinya Apa yang dikerjakan Justru mengikuti Gurunya Padahal gurunya itu Tidak melakukan Amalan yang sesuai Dengan sunnah Tidak boleh Ini sudah jelas Ayatnya Ketika Allah dan Rasulnya Sudah menetapkan Tidak ada lagi Pilihan bagi kita Tinggal pilih Samikna wa atokna Atau melakukan Pelanggaran Pelanggaran Maka barang siapa Yang bermaksiat Kepada Allah dan Rasulnya Menyelisihi maksudnya Tidak mau mengikuti Apa yang Allah dan Rasulnya Sudah tetapkan Maka sungguh dia telah terjatuh Kedalam kesesatan Kesesatan yang nyata Dan jelas Jelas Masih kurang ayatnya Dalilnya Tambah lagi Ya Dalam surat Al-Ahzab masih Ayat yang ke-21 Ya Ini ayat yang sering dibacakan nih Apa kata Allah Ta'ala Laku dekana lakum Fi rasulillahi Uswatun hasana Limangkana Yerjullaha Wal yawmal akhir Wadhaqarallaha Kathira Dan sungguh telah ada pada diri Nabi Nabi itu suri toladen yang baik Anda tahu enggak apa arti suri toladen itu Contoh Bukan hanya contoh dalam masalah Akhlak Bukan hanya contoh dalam masalah rumah tangga Bukan hanya contoh dalam masalah seorang pemimpin Tidak Tapi Nabi itu contoh dalam segala hal Termasuk dalam kita melaksanakan syari Syari Ingat tiga kisah orang Tiga orang Kisah tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi Bertanya Tentang amalan Nabi SAW Setelah ditanya-ditanya-ditanya Apa kata mereka Ka'andahum taqallu Seolah-olah mereka itu melihat Kok amalan Nabi biasa-biasa saja gitu loh Akhirnya apa kata mereka Ada pun aku Aku akan berpuasa selamanya Tidak akan pernah berbuka Ada pun aku Aku akan sholat malam Tidak akan pernah tidur Ada pun aku Aku akan menjauhkan para wanita Dan tidak akan pernah menikah Ini azam mereka Puasa selamanya Sholat malam terus Tidak ada tidurnya di malam hari Kemudian tidak akan pernah menikah Karena dengan menikah itu Akan menjauhkan dia dari Akan mengurangi intensitas ibadahnya Akan menjauhkan wanita Sampailah ucapan ini kepada Nabi SAW Marah Nabi Geram Nabi dengan ucapan ketiga orang ini Didatangi sama Nabi SAW Dengan mengatakan Kalian yang mengatakan demikian-demikian Kata mereka Iya Lalu apa kata Nabi SAW Sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah Dan aku yang paling bertakwa kepada Allah Aku berpuasa Aku pula berbuka Aku sholat malam Ada waktunya aku tidur Aku pun menikahi para wanita Lalu apa kata Nabi kepada mereka Faman rogi ba'an sunnati falaisa minni Engkau selisihi sunnaku Kamu bukan dari golonganku Ini zaman sahabat diginikan sama Nabi SAW Bagaimana di zaman kita sekarang Sahabat diginikan Apalagi kita Ya Maka wallahi ya jamaah Ya Maka hendaklah kita ini benar-benar Mengikuti sunnah Nabi SAW Uswah Kudua Makanya jangan cuma dibaca ayat itu Surat Al-Azhab ayat 21 Dijadikan teklat dimana-mana di bulan Rabiul awal Mau ingat Nabi itu Bukan hanya ingat hari lahirnya Yang paling utama itu Ngingat sunnahnya Ingat sunnahnya Bagaimana beliau mempraktekan agama ini Beliau itu berdarah-darah Mempraktekan agama ini Jaman sekalian mendakwakan agama ini Yang mulia ini Ya Di antara bentuk dukungan kita kepada beliau Di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau Bentuk kita mengikuti beliau Amalkan Seperti apa yang beliau amalkan Nggak ingatkah bagaimana Nabi SAW di perang Uhud Gugur giginya Bukan gugur Rontok giginya kok gugur Rontok giginya Pergi ke toif Dilempar sama orang-orang toif Bagaimana di perang Honda Sampai Nabi Hampir nggak sholat asar Gara-gara gali parit Untuk mempertahankan agama yang mulia ini Mempertahankan sunnah beliau ini Terus kita mau Seenaknya merubah-rubah agama ini Lajamalah Wallahilajam Dolim kita sama Nabi SAW Nabi mengorbankan segalanya demi kita Rela diusir dari kota Mekah Rela beliau itu dicaci maki Bahkan beliau tidak melawan Ketika ada orang-orang Quraish Meletakkan usus ontah di atas punggung beliau Ketika beliau lagi sholat Untuk siapa semua itu? Untuk kita Supaya kita merasakan bagaimana sunnah beliau Lalu kita mengotak-atik agama ini Subhanallah Zolim kita Kadang-kadang kita kalau punya aturan Diotak-atik sama orang Kita nggak senang sama orang tersebut Ini ngapain otak-atik aturan saya? Kamu nggak mau ikutnya terus Saya keluar Begitupun Nabi berhak mengatakan demikian Cuma Nabi nggak hidup aja Makanya Nabi nggak mengatakan itu Iya Kita kadang-kadang punya bawahan ya Kita sebagai atasan Nggak mengikuti apa yang menjadi SOP Dalam perusahaan kita Kita pecat kasih SP Dia nggak mau dengar Kita kasih SP Misalnya SP 1, SP 2 Nggak mau Sudah surat pemecatan Saya nggak butuh sama kamu Kamu butuh sama saya Makanya kamu lamar kerja sama saya Kita ngomong seperti itu Kadang-kadang sama orang Begitu pula kita dengan Nabi SAW Pada akhirnya Nabi itu nggak butuh sama kita Tapi beliau rahmat Sayang sama kita Bahkan di akhir-akhir kehidupan beliau Beliau itu menangis Bilang sama para sahabat Itu apa kata Nabi SAW Ya Apa yang membuat engkau menangis Ya Rasulullah SAW Kata Nabi SAW Aku ingin ketemu sama Saudara-saudaraku Kata para sahabat Bukan kami ini saudara-saudara Bukan Kalian sahabatku Saudara-saudaraku Mereka-mereka yang akan datang sepeninggalku Dan aku tidak pernah bertemu dengan mereka Aku rindu ingin bertemu dengan mereka Lalu kita tidak bisa ketemu Nabi Di akhirat Gara-gara Kita tidak melakukan amalan Sesuai sun Sun Sulhanahu Rugi Sudah nggak ketemu di dunia Di akhirat pun nggak ketemu Ya Maka bukan hanya sekedar dibaca Ayat-ayat itu Apalagi ayat tadi Surat Al-Azhab 21 itu Itu adalah perintah Secara mutlak Kepada kita Nabi itu adalah Suri Toladen yang Baik Di dalam kita melakukan Segala urusan-urusan Di atas muka bumi Terutama urusan-urusan Agama Tapi para jemaah sekalian Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan yang berbahagia ini Ya ini masih babnya Masih agak panjang Insya Allah kita lanjutkan pada Pertemuan berikutnya Wallahu ta'ala'alam Silahkan kalau ada yang ingin bertanya Kami persilahkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Gimana Gimana Kurang Kurang Suaranya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah benci bagi orang-orang yang mengatakan Tapi tidak mengerjakannya Maksud ayat ini Kewajiban berda'wah itu tetap Meskipun kita belum melakukannya Paling tidak Kita mungkin belum melakukannya Tapi ketika kita da'wakan orang lain Orang lain itu Mengelakukan amalan tersebut Kita dapat Pahala dari orang yang mengamalkannya Sembari kita terus berusaha Untuk kita bisa melakukan Amalan tersebut Itu penjelasan para ulama Kalau kita berstandarisasikan Pada ayat itu Misalkan Oh berarti tidak boleh Berabah Menyampaikan ilmu dulu Kalau kita belum mengamalkannya Maka tidak akan ada yang da'wah Di atas muka bumi ini Tidak akan ada yang berda'wah Di atas muka bumi ini Betul Itu di ayat itu Sebagai ayat motivasi Buat kita Ketika kita menyampaikan sama orang Berarti ada konsekuensi Kita pun harus Melakukannya Itu maksudnya Ayat itu Bukan Secara konteks Memang benar Ayat itu Seolah-olah Allah Mencelah orang-orang Yang menyampaikan Tapi tidak Mengamalkan Tapi kalau kita kembali Kepada tafsir para ulama Justru ayat itu Sebagai motivasi Ya Supaya kita ini kelak Kalau sudah bisa Menyampaikan sama orang Kita bisa mengamalkannya Kalaupun misalkan Belum bisa mengamalkannya Terus kita berdoa Sama Allah Supaya Allah memudahkan kita Untuk mengamalkannya Ya Jadi sebenarnya Tidak ada celaan Bagi orang-orang Yang menasehati saudaranya Supaya dia melakukan Amalan tersebut Ya Tinggal bagaimana Orang yang menerimanya Kadangkan ada dua orang Ada dua orang itu Ada dua orang Dua tipe manusia Yang menanggapinya Yang pertama Menanggapinya dengan positif Ya terima kasih Engkau sudah mengingatkan kepada saya Meskipun dia itu Melihat orang yang Mengingatkan kepada dia Tidak melakukannya Tapi dia mengambil positifnya Artinya dia itu Dimotivasi untuk Melakukan satu kebaikan Tapi ada tipe orang kedua Negatif Itu aja yang mengamalkan Kenapa itu Nasihat-nasihat Tiana Nah Nah disitulah kita Kalau mendapati kondisi yang Orang yang ternyata negatif Menanggapi kita Kita cukup Ya sudah bersabar Yang penting kita sudah Menyampaikan nasihat Jadi tidak Apa namanya Bukan celaan Untuk kita memotivasi orang Meskipun belum Mengamalkannya Ya Itu tidak dilarang Dalam syariat Karena kalau misalkan Harus diamalkan dulu Baru misalkan Kita boleh Menyampaikannya Maka terlalu banyak Orang-orang yang Tidak boleh berda'wah Sampai dia Mengamalkannya Ya Sekarang contoh Kita memotivasi Jamaah sekalian Untuk Berpuasa Daud Misalkan Sebagian orang mampu Kadang-kadang ustaz itu Tidak mampu Apalagi kalau ustaznya Masih muda Misalkan Pengantin baru Misalkan Susah Susah Iya Tapi tidak apa-apa Kita motivasi orang Contoh misalkan Kita motivasi orang Untuk bersedekah Keluarkan hartanya Ada orang punya Kelebihan harta Bisa dikeluarkan Tapi belum tentu Ustaznya mampu Karena memang Tidak punya harta Dia hanya mampu Untuk memotiva Motivasi paling tidak Dengan motivasi itu Dia mendapatkan Pahalanya Sembari terus kita berusaha Kita dimudahkan Untuk bisa melakukan Amalan tersebut Bisa dipahami Jamaah ya Itu bukan suatu celahan Dan itu memang harus dilakukan Nasihati Ya Motivasi saudara kita Supaya mereka itu Terus melakukan Amal-amal kebaikan Dan kita jamaah Kalau kita diingatkan Sama saudara Terima Karena berarti Allah sedang menghendaki Kebaikan kepada kita Segala sesuatu Yang sifatnya baik Itu antum positif Ajalah Positive thinking Jangan negatif Paling kalau itu Kaitannya dengan Kita disuruh Untuk melakukan Satu amalan Antum mengucapkan Jazakumullah Kheran telah diingatkan Insya Allah ada kebaikan Bagi kita yang sudah Diingatkan tersebut Ya Jangan nanti Seperti saya sampaikan Ini masih kecil Ini baru ngaji Tidak usah nasihati anak Tidak Buang seperti itu Ya Para sahabat tidak malu Dinasehati oleh orang-orang Yang masih mudah Contoh lihat Abdurrahman bin Au Para Su'arau Apa Para Para Kibar Kibar Dari para sahabat Yang sudah tua Mereka tidak malu Untuk bertanya Kepada Abdullah ibn Abbas Padahal Abdullah ibn Abbas Orangnya masih kecil Masih remaja Tapi tidak pernah malu Untuk bertanya Kepada Abdullah ibn Abbas Terutama dalam masalah Tafsir-tafsir Al-Quranul-Kerim Bisa dipahami Sampai disini Ya Satu lagi Silahkan Ya His Atau apakah berduanya atau misalnya habis saja atau apakah saja seandainya itu aku kan anda itu pernah mendengar aja dan pasuratnya itu putar sholat sholat gaib sholat sholat yang terus menerus nah itu apakah akhirnya kan ada pun sholat jawab pertanyaan yang kedua walau alam saya kurang tahu, saya tidak tahu ya cuma nanti kita carikan ada pun berkaitan dengan apakah kan tadi disebutkan ibadah itu sifatnya tauqifiyah apakah hanya dari Al-Quran saja ataukah dari hadis saja ataukah harus kedua-duanya, maka disini para ulama menyebutkan bahwasannya itu diambil dari apa namanya, kedua sumber hukum itu kalau misalkan hanya ada dalam Al-Quran berarti sudah cukup dari Al-Quran Nurkaim tapi biasanya segala sesuatu yang ditetapkan suatu aman ditetapkan dalam syariat itu pasti dijelaskan dalam kedua kitab suci tersebut baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW contoh masalah pensyariatan sholat Allah wajibkan kita sholat ya diperintahkan idha komu ila sholat apa namanya idha kuntum ila sholati vaksilu wujudakum itu adalah ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah sholat melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum sholat dan tidak hanya di dalam Al-Quran tapi juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW terkait masalah perintah untuk kita berwudhu dengan sempurna dalam hadis Usman bin Afan ya bahwasannya bentuk wudhu sempurna itu seperti ini seperti ini contoh lagi masalah pensyariatan puasa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan itu diperkuat dengan hadis Nabi SAW seperti misalkan hadis Jibril dan juga dalam hadis yang ketiga dari Arbain An-Nawawi dan juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang perintah dari melakukan ibadah puasa ya jadi sebenarnya kalau hanya satu saja di dalam Al-Quran itu sudah cukup kata para ulama tapi secara umum biasanya dalil dari Al-Quran itu diperkuat dengan hadis makanya sumber hukum itu yang pertama itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena kedua hal ini pasti saling melengkapi satu dengan yang yang lainnya seorang tidak boleh hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran tapi harus juga dengan hadis Nabi karena apa yang di dalam Al-Quran itu biasanya disebutkan secara global sedangkan perinciannya itu disebutkan di dalam hadis hadis tapi kalau masalah pensyariatannya ya umumnya yang turun terlebih dahulu itu Al-Quran baru setelah itu nanti dikuatkan dengan hadis kan seperti itu dari dari apa namanya Asbawun Nuzul satu ayat ya itu disebutkan oleh para ulama ya jadi misalkan nih kayak tadi puasa itu gak langsung Nabi mengatakan diperintahkan bagi kita puasa ayatnya tulun-tulun baru setelah itu selama beberapa saat Nabi menjelaskan tentang hadis beliau ini diperintahkan begini puasa ini begini begini segala macam ya nah itu disebut dengan atau kifia jadi harus ada dalilnya ya baik itu meskipun hanya dari Al-Quran Al-Karim ataupun dari hadis Nabi S.A.W. tapi kalau ada kedua-duanya itu yang lebih bagus tapi secara umum kalau Anda melihat secara umum amalan-amalan di dalam agama Islam itu pasti dalilnya itu diantara kedua itu pasti selalu ada Anda mencari saja amalan-amalan apa saja dan terkadang ada juga amalan yang itu tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis terutama amalan-amalan sunnah contoh solat rawatif itu disebutkan dalam Al-Quran tidak dalam hadis Nabi S.A.W. dalam hadis Nabi S.A.W. tidak disebutkan puasa Senin Kemis tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi hanya disebutkan secara umum Allah mewajibkan kita berpuasa tapi untuk perinciannya adanya puasa sunnah disebutkan di dalam hadis Nabi S.A.W. makanya para ulama yang meletakkan sumber hukum yang pertama itu dua itu kadang-kadang kita suka sebutkan Al-Quran hadis tapi yang betul adalah Al-Quran dan hadis secara bersamaan karena ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya karena orang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran dia tidak akan bisa melakukan ibadah dengan baik contoh bagaimana Anda mau melakukan solat secara sempurna kalau Anda tidak membaca hadis-hadis Nabi S.A.W. terjumlah rakaat yang disebutkan di dalam Al-Quran ya tetap cara solatnya bacaannya apakah bacaan setiap gerakan solat itu disebutkan dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam hadis Nabi S.A.W. makanya kedua hal ini dijadikan satu kesatuan berdiri sejarah sejajar di dalam masalah pengambilan dalil terhadap satu amalan ya makanya tidak bisa dicukupkan karena kan ada sebagian kelompok itu dia itu hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran ya tidak bisa harus diambil dari hadis Nabi S.A.W. begitu pula tidak boleh hanya mengambil dari hadis Nabi S.A.W. sementara hadis itu datang untuk memperjelas Al-Quran jadi kedua hal ini harus kita pegang bersama-sama karena ini merupakan pedoman hidup kita karena ini sudah terlalu malam maka kita cukupkan kajian kita sampai disini semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akhiri dengan doa khabaratul majlis subhanallahumma nabi amdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih